Maksudnya masuk namanya di pilihan untuk pendaftaran online Yang pertama Kodim 0407 Bengkulu Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kodim 0409 Renjang Lebong Selamat datang di ARU Channel Berjumpa kembali dengan saya Andreak Terima kasih telah menonton Selamat datang di ARU Channel Berjumpa kembali dengan saya Andreas Nah untuk Kodam 2 Sriwijaya Yang pertama Kodam 041 Garuda Emas Bengkulu Nah di Bengkulu ini ada 6 Kodim dan 6-6nya masuk Maksudnya masuk namanya di pilihan untuk pendaftaran online Yang pertama Kodim 0407 Bengkulu Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kodim 0409 Renjang Lebong Kodim 0423 Bengkulu Utara Kodim 0425 Seluma Kemudian Kodim yang terakhir Kodim 0428 Muko Muko Nah itu dia untuk wilayah Kodim 041 Garuda Emas Untuk jajaran Kodimnya semuanya ada di pilihan untuk pendaftaran online Jadi mudah-mudahan yang ada di pilihan ini memang disitu ada rekrutmennya Kemudian untuk yang kedua Korem 042 Garuda Putih Jambi Di wilayah Korem 042 Jambi ini ada 5 Kodim Dan yang namanya ada pada pilihan untuk pendaftaran online itu ada 3 Jadi ada 2 yang tidak ada Yang pertama Kodim 0415 Batanghari Kemudian Kodim 0419 Tanjung Jabung Kemudian yang ketiga Kodim 0420 Sarolangun Bangko Jadi ini 3 Kodim yang namanya ada di pilihan untuk pendaftaran online Mudah-mudahan memang disitu ada alokasi yang tersedia atau ada rekrutmen Kemudian 2 nama yang tidak ada di pilihan yaitu Kodim 0416 Bungo Tebo Kemudian yang kedua Kodim 0417 Kerinci Kemudian untuk Korem yang ketiga Masih wilayah Kodam 2 Sriwijaya ini yaitu Korem 043 Garuda Hitam Lampung Di wilayah ini ada 9 Kodim dan nama yang ada pada pilihan untuk pendaftaran online itu ada 7 Kodim Berarti 2 Kodim yang tidak ada Yang pertama ini nama yang ada pada pilihan ya Kodim 0412 Lampung Utara, Kodim 0421 Lampung Selatan, Kodim 0422 Lampung Barat, Kodim 0424 Tagamus, Kodim 0426 Tulang Bawang, Kodim 0427 Wai Kanan, Kodim 0429 Lampung Timur Nah itu untuk Kodim 043 Garuda Hitam Lampung yang namanya ada di pendaftaran online Pilihan untuk Kodimnya Sedangkan yang tidak ada itu ada Kodim 0410 Bandar Lampung dan Kodim 0411 Lampung Tengah Nah 2 Kodim ini tidak ada namanya pada pilihan untuk pendaftaran online Kemudian yang selanjutnya masih di Kodam 2 Selijaya, Korem 044 Garuda Dempo, Palembang Korem 044 ini ada 8 Kodim Namun yang namanya ada pada pendaftaran online itu hanya ada 2 Kodim Nah yang tidak ada itu ada 6 Kodim yaitu Kodim 0402 Oki, Kodim 0403 Oku, Kodim 0404 Muara Enim, Kodim 0405 Lahat, Kodim 0406 Musi Rawas dan Kodim 0418 Palembang Kemudian untuk masih di Kodam 2 Selijaya ini untuk Kodim yang terakhir yaitu Kodim 045 Garuda Jaya Bangka Belitung Untuk wilayah Bangka Belitung disitu ada 3 Kodim dan 3 Kodimnya namanya ada semua untuk pilihan di pendaftaran online yaitu Kodim 0413 Bangka Kodim 0414 Belitung kemudian Kodim 0431 Bangka Barat Nah untuk wilayah Kodim 045 ada 3 Nah untuk wilayah Kodam 2 Selijaya sudah selesai Namun untuk lebih meyakinkan lagi silahkan kalian tanya lagi di Kodim atau Kodim 04 yang ada di wilayah kalian Nah untuk Kodam 2 Selijaya sudah selesai kemudian kita lanjut ke Kodam 3 Siliwangi Kodim 04